Pemirsa Sekda Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawe bersama Dirjen Binda Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri membuka forum Kelitbagan Kabupaten Badung di Balai Budaya Girina, Taman Dalapus, Pembadung. Forum ini membahas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang pemanfaatan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mengangkat tema pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, forum Kelitbangan dibuka Sekda Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawe dan Dirjen Binda Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni. Melalui forum ini, APBD Kabupaten Badung yang mencapai 6,4 triliun rupiah diharapkan bisa dikelola dengan baik agar tujuan pembangunan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Akibat pandemi COVID-19, kondisi kewan, Kabupaten Badung sempat terkontraksi hingga mengalami minus 16 persen. Namun, digelarnya berbagai kegiatan berskala besar di Badung termasuk G20 beberapa waktu lalu berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Saat ini, pada tribulan 1 tahun 2023, pendapatan Kabupaten Badung telah mencapai 1,3 triliun rupiah. Dengan target akhir April bisa mencapai 1,5 triliun rupiah. Melibatkan berbagai stakeholder terkait, termasuk pimpinan OPD, Camat, Lurah, dan Kepala Desa Sebadung, kegiatan forum Kelitbangan diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang kebijakan, pengelolaan, keuangan daerah sehingga pemanfaatannya dapat lebih maksimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Secara prinsip, kami sangat mendukung dan melahan kami mendorong kegiatan-kegiatan seperti yang akan terus dilanjutkan pada tidak hanya segmen-segmennya kepada pendapatan daerah, tapi semua masuk mungkin nanti benda arah-benda arah kita akan dibatalkan sehingga sekali lagi tidak ada keraguan buat semua perangkat pengelola pengadaan barang jasa, pengelolaan kegiatan ini bisa lebih... Ini forum Kelitbangan yang melibatkan seluruh kepala OPD, stakeholder termasuk perguruan tinggi, Camat, Lurah, dan diikuti secara virtual ini sangat baik agar seluruh masyarakat tahu bagaimana tentang kebijakan yang setelah ditetapkan, kemudian bagaimana agar kebijakan itu bisa dilaksanakan dengan maksimal. Saat pandemi, pendapatan Kabupaten Badung sempat turun 80 persen, sehingga dilakukan refocusing anggaran. Saat ini sektor pariwisata mulai bergeliat, sehingga PAD sudah mulai kembali membaik. Dari Badung, Agus Sukiana, AY News, Melaporkan.